Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di dokter kita. Kita masih bersama doa dokter kita hari ini, dokter Anindita Juwita, magister kedokteran klinis spesialis mata dan juga dokter Elsa Gemeta Sari. Kita masih membahas tema yaitu mengenal penyakit pterigium lebih dekat. Jadi kita sudah bahas dok yang mengenai pengertian dari pterigium ini. Ini terlihat nih wajah-wajah dokter Elsa dengan banyak pertanyaan sepertinya hari ini doknya mengenai pterigium ini boleh dokter apa? Iya. Gini sih dok, kan kalau pasien itu datang ke stadium 1, 2 itu kan biasanya tuh karena belum ada gangguan yang berarti menurut pasiennya itu, kadang nggak mau dirujuk dok. Kadang belum mau dirujuk ke spesialis mata. Jadi ada nggak sih dok waktu-waktunya misalnya stadium 1 ke stadium 2, stadium 2 ke 3 itu berapa lama dok? Oke. Jadi memang kalau pterigiumnya tadi ya ada 4 derajatnya. Yang pertama itu masih ringan. Nah waktu kapan sih dok gitu kan progresif atau nggaknya sebenarnya itu tergantung tidak ada patokan waktunya. Oh nggak ada ya? Jadi memang sebenarnya etiologinya pun sebenarnya masih nggak tahu. Ini kan faktor pemicu. Seperti matahari, debu, tapi apa sih sebenarnya penyebab pastinya itu sampai sekarang sih masih belum diketahui. Cuma kalau misalnya tipe yang progresif tadi, dia tuh cepat. Apalagi kalau misalnya memang dia kerjanya di misalnya di sawit, perkebunan sawit, atau memang dia melayan, pertambangan. Jadi terpapar sinar juvinya tuh sering. Yang memang kalau dirasa mengganjal, ya itu sebenarnya memang indikasi untuk dilakukan terapi dulu nih. Terapi dulu ya? Terapi. Misalnya seperti lubrikasi air mata. Kenapa dikasih lubrikasi air mata? Supaya dia tidak gampang teriritasi juga. Kalau teriritasi otomatis faktor inflamasinya ya tetap terjadi gitu kan. Berarti dia terus-terusan makin lama dia makin progresif bisa. Tapi kalau udah stadium 3, 4 itu wajib ya dok ya ke dokter mata ya? Iya. Biasanya diperiksa, oh bener nih stadium 4 memang indikasi untuk operasi. Berarti memang dok, kalau ada penyakit itu jangan pernah diremehkan ya. Apalagi kalau bentuk-bentuk menjolan itu ternyata ada banyak sekali penyebabnya. Apalagi area mata yang cukup sensitif nih dok ya. Dan ada banyak penyakit lainnya. Ini boleh dok, kita kembali lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kita bahas tentang gejalanya ya. Gejalanya pasti matanya kering, rasanya tidak enak, ganjel gitu kan. Kemudian kalau di depan kaca kita tengok, ya seperti dokter Elsa bilang, kok seperti ada lemak. Ya memang ada seperti kayak selaput atau orang-orang bilangnya lemak atau daging gitu kan. Kemudian ada sensasi dia rasanya terbakar. Kenapa rasa terbakar? Karena saat benar-benar teriritasi, itu matanya itu enggak nyaman, berair pastinya ya. Jadi keluhan-keluhan seperti mata kering itu bisa ditemukan. Terus selanjutnya, nah nanti kan setelah itu kan pergi nih ke dokter Elsa ya, ke puskesmas. Tapi puskesmas biasanya hanya diperiksa superficial ya dok ya, benar ya. Seperti dengan pencahayaan aja. Nah ketika memang seperti ini, jadi memang ketika ditemukan sepertinya ada segitiga seperti ini pasti khasnya dari penyakit peterigium. Karena ada beberapa tipe lagi penyakit lain juga yang menyerupai peterigium. Jadi apa sih yang paling mencoloknya itu tadi? Berbentuk segitiga. Dari ujung sampai ke bagian kornea ini atau bagian pupil ini, khas sekali segitiga ini. Atau kalau misalnya datang ke dokter mata, kami lihat apakah ada namanya stalker line, itu tadi pengendapan dari zat besi. Ini ya, jadi memang khas sekali kok. Terus ini beberapa contoh yang kira-kira ini peterigium atau bukan ya gitu kan. Karena bentuknya sama-sama gitu kan, sama-sama ada penonjolan. Nah disini seperti namanya sedopeterigium. Ini biasanya ada riwayat trauma, trauma kimia. Jadi pentingnya kita tanya juga nih ke pasiennya. Ini apakah terjadi tiba-tiba, sudah lama, atau memang ada pencetusnya. Seperti trauma. Kalau trauma kimia, ya ini. Contohnya sama kan, sama-sama kayak menonjol gini, kayak berlemak gini. Kiranya ini peterigium, tapi memang mirip sedopeterigium. Terus ada juga namanya pingekula. Jadi disini ada bercak nih. Nah ini korelasinya dengan lemak. Tapi pingekula ini juga sebagai faktor resiko terjadinya peterigium. Jadi ada beberapa orang yang memang ini memang lemak. Lemak ini memang bukan peterigium. Tapi dia akan memicu timbulnya peterigium itu juga bisa untuk pingekula ini. Terus yang selanjutnya, ini ada misalnya panus namanya ya. Panus ini memang akibat dari iritasi yang berulang. Contohnya karena lensa kontak lens gitu ya. Kemudian ada infeksi dari kelopa atau blefaritis. Kemudian penyakit-penyakit alergi atau pik atau penyakit zaman dulu nih. Namanya trakoma ataupun trauma. Jadi dia muncul ada selaputnya juga. Warnanya putih, tapi itu bukan peterigium. Jadi memang pentingnya kita mengetahui apakah ini benar peterigium. Memang pemeriksaan idealnya dengan menggunakan slit lamp yang diperiksa oleh dokter mata. Kemudian ada beberapa contoh lagi seperti tumor. Tumor di konjung tifa kayak gini ya. Atau kita sebut neoplasma bahasa medisnya. Jadi disini ada kayak masa berbentuk putih gitu ya. Konsistensinya seperti jeli. Sama kayak tadi. Sama-sama selaput. Tapi setelah menggunakan slit lamp kita perbesar dengan zoom yang lebih besar. Ternyata itu bukan peterigium. Dan bentuknya memang tidak segitiga. Kalau peterigium itu khas sekali segitiga gitu ya. Nah ini ada yang juga seperti ini. Ini ya bukan peterigium. Ini cuma seperti kelainan bawaan yang berwarna putih. Memang menyerupai tapi dia tidak dari pangkal. Ini yang kita sebut adalah dermoid limbal. Jadi ada beberapa, banyak penyakit. Ada banyak sekali dok ya untuk diagnosis banding ya. Jadi kita tidak bisa langsung menebak-nebak nih. Oh ini kayaknya penyakit ini. Berarti memang harus ke dokter dulu. Tidak tahu jelas sih ini penyakit apa, pengobatannya seperti apa. Kita ngumpul lagi dok ya setelah ini. Untuk pemirsa di rumah kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di dokter kita.